Halo guys, welcome back to Rion Gaming, ya hari ini kita main bettafield hardline, disini ya langsung buka option aja seperti biasa, kita setting video videonya dulu ya sedikit, settingnya seperti biasa ya, kalau nggak low ya nggak bisa main biasa, oke tinggal di-app setting, oke sudah di-apply, misalnya kita go back, setting lagi ya, oke dulu, ya langsung aja klik episode nya ya gue sempet udah main juga, jadi gue resum aja, ya oke oke ini ingamenya, temen-temen subscribersku sekalian bisa dilihat, ya ya, ya lo bisa tahu, kekurangan dari laptop kita yang pertama, itu driver audio nya, ya sering-sering, apa ya, patah-patah ngalik, kalau ngalik-ngalik, kalian tahu, ya seperti biasa pasti, fps nya pasti turun oke, padahal ini adalah settingan yang paling low, gue nggak tahu kenapa, itu grafiknya keren banget, sumpah, ya dan yang pastinya mungkin, ya ini sebagai acuan aja untuk bisa bermain, buat taksir ini masih bisa nyampai 26 fps ya karena, kenapa dia sering, apa ya, ngalik, karena yang pertama, mungkin karena suaranya dan juga rig, dari sisi recording sendiri, gue naikin jadi high, jadi, apa ya, CPU nya itu, bekerja sangat keras untuk bisa merekam sambil bermain game yang artinya, gue maksain laptop untuk record dengan resolusi yang paling tinggi, dan, apa ya, agar kalian itu bisa sedikit terhibur lah, karena grafiknya kan keren, gimana gitu, kalau misalnya, ya, gitu lah mungkin, dalam video ini, nggak banyak, gue harus, ngasih tau apa-apa ya, kalau misalnya mau di, apa ya, mau ya, mau ya, mau main game ini, ini, gue saranin bisa dengan settingan paling low, ya, ya, setting game nya low, kalian bisa bermain dengan aman di 30 fps, kalau tidak di record oke, mungkin segitu aja, mungkin segitu aja, video dari gue, gue, ya, berterima kasih sekali, berterima kasih kepada kalian, yang udah mau ngasih, oke, gue, ya, berterima kasih, oke, segitu dulu video dari gue, ya, game-game yang harus gue review selanjutnya itu apa, nanti, biasanya ada yang komen-komen lagi, gue terima kasih sama Rafiq, karena, dia, dia ngasih tau gue, tentang VWG Project TIE, walaupun gue nggak bisa main game FPS-FPS kayak gitu, ya, gue terima kasih sekali, oke, segitu dulu video dari gue, jangan lupa subscribe channel ini, subscribe, share, and comment video ini, dan jangan lupa duplikasinya diaktifkan, oke, untuk video selanjutnya, oke, bye-bye, sub indo by broth3rmax